Dalam rangka menyemarakan hut kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan PKK Kalbar, menggaungkan gerakan makan telur dan protein hewani untuk anak-anak sekolah yang ada di kota Pontianak, Sabtu 20 Agustus 2022. Kepala Disbunak Kalbar, M. Munsip, menuturkan, sejalan dengan program serta visi misi Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani penduduk kalbar dalam rangka mendukung pencapaian IPM dan pencegahan stunting atau kekerdilan. Dan ini mudah-mudahan menjadi rungu model kita dalam rangka mendorong sejarah kita di Kabupaten Kota untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini dalam rangka mengedukasi adik-adik, anak-anak kita untuk meminati, menyukai konsumsi telur untuk meningkatkan asupan gizi mereka, utama dari protein yang tentu terjangkau dibandingkan protein hewani lain. Dan untuk diketahui bahwa telur di Kalbar ini jumlahnya memadai. Telur dan ayam kita termasuk provinsi yang memiliki kemampuan produksi yang baik. Kegiatan yang diikuti setidaknya 200 anak SD di Kota Pontianak ini diharapkan Ketua TPPKK Provinsi Kalbar, Bismaryani Sutarmiji, dapat menjadi role model bagi jajaran Pemkot Pontianak dalam mengedukasi anak-anak agar lebih meminati telur. Saya berharap ini terus berlanjut, berlanjut setiap kegiatan apa, kita juga harus berlain di dalam kegiatan. Kami memang PKK memang di bidangan juga ini, jadi kita diperjakan, bidang kita diperjakan, jadi saya berharap tidak kita diberikan hidup yang ada dikutuknya, jadi dinas juga saya itu bisa terdapat sepeda-pedanya. Tangan juga bisa, dinas juga sehatan juga bisa. Jadi saya menghampungi, lantaran yang anak-anak di Kalimantan Barat itu semuanya bisa sehat, sehat. Data angka konsumsi telur di Kalimantan Barat saat ini berkisar 21 kg per kapita per tahun. Dengan kemampuan produksi yang baik, ketersediaan telur maupun daging ayam di Kalimantan Barat memadai dan harganya juga relatif terjangkau. Menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Endera Pond TV memberi tekan. selamat menikmati.